Karena itu, suara-suara, jangan pernah berpikir, eh, kau sudah Kristen hanya karena kau ke gereja. Saya berharap, saudara, cukup rendah hati untuk ngerti itu. Saya tidak Kristen dengan belajar dan mengerti apa yang menjadi kendah. Saya pikir ini sangat penting sekali. Saya sangat terbeban dan terus berpikir bagaimana betul-betul menggembalakan gereja ini. Dan saya berdoa, tidak hanya ada orang-orang yang lahir dan bermutu berpikir kritis dalam mengiringi Tuhan dan kemudian menjadi pelayan-pelayan. Saya selalu ingat ketika Elia kemudian merasa kecewa melayani itu. Dia sudah bunuh satu-satunya Nabi Baal, tapi orang Israel tidak berpohon. Tidak berbalik hati. Dia marah. Percuma aku melayani, aku tidak lebih baik dari nenek-nenek. Tapi saya ingat kalimat Tuhan. Elia, aku akan memberi kepadamu 7.000 orang Israel. 7.000 berbanding jumlah orang Israel pada waktu itu cuma berapa persen. Kecil sekali. Di bawah 10 persen. Tapi Tuhan berkata, aku beri kepadamu Israel yang sejati. Yang punggulan, hebat yang kuat. Itu mesti mimpi. Nah kalau kita mau menjadi punggulan, mau menjadi kuat, mesti mau bayar harga yang mahal. Itu high price. Mobil bagus, mobil mewah, tidak ada yang mahal. Barang berkualitas selalu mahal harga. Karena itu mulailah memikirkan kelainan yang bermutu tinggi. Kelainan yang mahal, kelainan yang bernilai yang luar biasa. Bukan nilai angka rupiah. Tapi mutu. Ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan. Sehingga bagaimana bukan kuantitatif kotba yang menjadi peti. Kualitatifnya. Kualitas. Saya kalau hitung berapa kali kotba, saya sudah tidak bisa hitung lagi. Sudah ratusan ribu. Bahkan ini sudah jadi jutaan. Kalau saya ngitung tampan, sepuluh sekian, sebulan sekian, kali sekian, sekian tahun. Itu sudah jutaan. Saya menjawab pertanyaan, bukan seribu, dua ribu, sepuluh ribu, dua ribu, ratusan ribu. Kalau saya hitung lagi asumsi saya, ini-sini, sekian kali pertanyaan, rata-rata, sekian pertanyaan, kali sekian, tiap minggu sekian, setahun sekian. Nah, saya bisa ngitung. Terima kasih, kadang hebatnya. Karena toh, jawabannya masih dipertanyakan. Final apa tidak, selesai apa tidak, kan begitu ya. Kalau asal jawab, siapa juga bisa ya. Nah, itu yang menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana memahami, menggumuli keimanan kita. Sehingga kita bergairah untuk mengerti. Bergairah untuk belajar itu. Saya sangat bergairah dengan firman Tuhan. Saya sangat bergairah mengerti. Karena itu maju lah terus dalam. Ketika semua orang mungkin lari dan meninggalkanmu dan kau tinggal sendiri, demi Tuhan yang hidup. Apakah firman itu kurang menggairahkanmu untuk kau melayani Tuhan? Tidak, kan? Yesus sendiri murid-muridnya bubar. Tapi dia tetap menuju sahabatnya. Pemahaman-pemahaman begini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, susah. Sehingga kita bisa memahami dengan apa yang menjadi endah Tuhan. Sampai jumpa lagi. Ya.